Intro Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan panduan editing dan juga manipulasi video dengan menggunakan VSDC Bagi yang belum mengetahui VSDC adalah sebuah video editor yang bisa digunakan oleh siapa saja secara gratis dan tanpa watermark Meskipun demikian VSDC ini kaya akan fitur dan juga ringan Anda bisa menggunakan VSDC ini tanpa adanya pembatasan Bagi yang tertarik untuk mempelajari bagaimana cara menggunakan VSDC untuk editing dan juga manipulasi video Anda bisa melihat panduannya di dalam playlist yang ada di Simple Channel ini Sekarang kita akan mempelajari cara membuat efek rapid zoom di dalam video dengan menggunakan VSDC Bagi yang tertarik untuk membuatnya silahkan lihat tutorial berikut ini Sekarang kita akan membuat efek rapid zoom Dimana ini sangat mudah dilakukan dengan menggunakan VSDC Jadi yang perlu Anda lakukan adalah buat footage terlebih dahulu ya Seperti ini saya sudah membuat footage nya Jadi masukkan beberapa footage dengan durasi yang pendek ya Jadi durasi jangan panjang-panjang sekitar 2 detik itu kurang lebih ya Karena kalau panjang-panjang dia kurang bagus Jadi zoomnya tidak Zoom rapidnya tidak bisa cepat gitu Jadi agak kurang menarik Oke dan kemudian setelah itu yang terpenting juga unsur keduanya adalah musik ya Jadi harus menggunakan musik yang pas Jadi musiknya agak cepat gitu ya dengan menggunakan musik-musik hip-hop yang cepat-cepat itu Oke kalau sudah kita akan buat rapid zoomnya terlebih dahulu nanti baru musiknya Oke ini di klik footage nya seperti ini ya Footage nya dimasukkan dan kemudian masuk ke dalam video efek Kemudian masuk ke dalam transform Kemudian masuk ke dalam zoom Oke video efek Transform dan zoom Oke kemudian Wall parent duration Pastikan wall parent duration Kemudian disini tentu saja Layer dan kemudian klik saja ok Dan anda akan masuk ke dalam elemen efek zoom Diklik disini dan kemudian masuk ke dalam properties windows disini Kalau misalkan anda tidak ada properties windows Biasanya disini masuk ke resource windows Diklik saja properties windows seperti itu Dan kemudian masuk ke bagian zoom setting Disini zoom setting nya Kemudian lihat ke x level dan y level Kita akan gunakan x level dan y level Oke kita gunakan dulu x level Ini di klik nih garisnya di klik Dan kemudian x level Kemudian yang sebelah kanan ini dirubah Saya gunakan 200 Kalau anda mau lebih tidak apa-apa Nanti silahkan dicoba-coba dulu 200, 300, 400, 500 Dan seterusnya nanti dicoba saja Sesuaikan dengan kebutuhan anda Dan kemudian habis di x level Kita masuk ke y level Oke klik lagi y level nya Oke kemudian juga dirubah parameternya 100 itu dinaikkan Oke jadi 200 sama ya Jadi kalau di atas 200 Dibawah 200 Kalau di atas 300 Dibawah 300 ya Jadi kalau x levelnya 200 Maka y levelnya 200 Kalau x levelnya 300 Maka y levelnya 200 Oke kita close Ini juga kita close Kita masuk ke footage kedua disini Sama video effect Dan kemudian transform Dan kemudian seri zoom Dan kemudian klik wall parent duration Wall parent duration disini Pastikan anda masuk ke wall parent duration Wall parent duration Oke klik saja oke Dan kemudian lihat lagi ke zoom setting At level dia levelnya sudah Masuk lagi ke footage ketiga Masuk video Dan kemudian transform Dan kemudian zoom Dan kemudian wall parent duration Wall parent duration Klik oke Dan kemudian lihat X level dan Y level Oke sudah betul Kita masuk ke footage selanjutnya Footage keempat Dan kemudian video effect Kemudian transform Kemudian zoom Kemudian jangan lupa ya Wall parent duration Jangan lupa Wall parent duration Klik oke Dan kemudian ini Masuk kesini Y level Dan X level Lipsa sama Dan kemudian masuk ke footage terakhir disini Anda bisa gunakan sebanyak movie footage Sesuai dengan kebutuhan anda Masuk video Dan kemudian transform Dan kemudian zoom Dan kemudian masuk ke wall parent duration Dan kemudian klik oke Dan kemudian pilih Y level dan X level Oke Terakhir tinggal anda masukkan musiknya Untuk memasukkan musik Silahkan anda lihat Di panduan di VSDC Ada di dalam playlist Bagaimana cara memasukkan audio ke dalam VSDC Sekarang kita coba preview hasilnya di dalam video Demikian tadi cara untuk membuat efek rapid zoom Di dalam video dengan menggunakan VSDC Bagian tertarik untuk mempelajari Bagaimana cara melakukan editing Dan juga manipulasi video dengan menggunakan VSDC Anda bisa subscribe ke dalam simple channel ini Tekan tombol merah yang ada di bawah video ini Dan kemudian setelah anda subscribe Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya Bagaimana sudah subscribe Kita akan jumpa kembali dalam video-video tutorial berikutnya Peace 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 Peace